Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys bareng gue Gasa Taufik Ridla dari Gasa Rebits nah jadi di video kali ini insya Allah gue akan ngebahas seputar anakan kelinci ya guys atau proses anakan kelinci yang sedang menyusui nah sebenarnya ini sering ataupun pernah gue bahas sebelumnya ya guys tapi Alhamdulillah kemarin-kemarin ataupun akhir-akhir ini banyak banget yang bertanya ke gue seputar anakan kelinci yang sedang menyusui nah jadi insya Allah akan gue bahas kembali ya guys yang tentunya insya Allah akan jauh lebih detail seperti itu dan nantipun gue akan tunjukin ke teman-teman semua jadi kebetulan gue ada video ataupun jadi video anakan kelinci yang sedang menyusui ke induknya seperti apa nah jadi pastikan kalian menonton video yang sampai akhir dan pastikan juga teman-teman semua telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik dari kami yaitu mengenai hewan peliharaan khususnya mengenai kelinci nah oke kita langsung aja ya guys nah tapi sebelum gue ngebahas mengenai anakan kelinci yang sedang menyusui ya guys mungkin gue akan mengulas dulu ke belakang ya guys dari awal proses kehamilan dari indukan kelinci nah jadi saat teman-teman mengawinkan kelinci ya guys jadi saat kelinci jantan dan juga kelinci betina dikawinkan sebenarnya ini akan memunculkan dua kemungkinan ya guys bisa betinanya itu bisa hamil dan yang kedua bisa tidak hamil ya guys dalam artian saat teman-teman mengawinkan kelinci itu sebenarnya belum tentu terjadi kehamilan ya guys seperti itu karena memang tentunya banyak sekali faktornya ya guys nah tetapi memang kalau indukan kelinci ataupun jantan dan betinanya itu masih muda dan juga sudah masa-masa kawin ya guys dan dalam kondisi sehat insya Allah persentase terjadinya kehamilan itu insya Allah sangat tinggi banget seperti itu tapi memang kalau kondisi jantan dan juga betinanya itu memang sudah tua dan juga mungkin dalam kondisi yang sakit memang kemungkinan tidak hamilnya itu sangat tinggi sekali seperti itu nah kita anggap indukan kelinci ataupun jantan dan betina itu sudah berhasil dikawinkan dan terjadi kehamilan ya guys nah si induk kelinci itu ataupun kelinci betinanya itu akan mengandung ya guys akan mengandung secara teori selama 28 sampai 32 hari ya guys itu secara teori tapi memang kalau kenyataannya ya guys kalau kenyataannya bisa lebih cepat ataupun bahkan bisa lebih lambat ya guys tergantung berbagai macam kondisi bisa kena stres bisa kena kurangnya asupan nutrisi dan segala macam seperti itu nah anggaplah si indukan kelinci ataupun betina itu memang sudah siap akan melahirkan ya guys biasanya memang mereka biasanya di hamin 3 hari biasanya indukan kelinci akan mulai mempersiapkan kelahirannya ya guys makanya teman-teman harus mulai menyiapkan kotak sarang di kandangnya nah jadi memang nanti si indukan kelinci itu akan mulai mencabuti bulu-bulunya ya guys khususnya bulu di sekitar puting susunya ya guys ini memang sudah sifat alami ya guys sudah dari pemberian dari Allah tentunya jadi mereka akan lebih banyak mencabuti di sekitar putingnya ini tentunya untuk memudahkan bayi kelinci nanti menyusui ke induknya seperti itu nah anggaplah semuanya sudah dipersiapkan ya guys jadi semuanya sudah siap dan memang sudah tiba waktunya untuk melahirkan indukan kelinci akan melahirkan umumnya ataupun secara teori itu di waktu gelap ya guys bisa malam hari ataupun subuh seperti itu tapi memang kalau kenyataannya itu bisa jadi ya pagi bisa siang bisa sore pun bisa nah lalu saat kelinci itu setelah melahirkan semuanya sudah selesai anak-anaknya sudah terlahir biasanya indukan kelinci itu akan terlihat cuek ya guys akan terlihat cuek nah tapi teman-teman tidak perlu khawatir ya guys karena memang proses kelahiran itu ataupun proses melahirkan itu tentunya membutuhkan energi yang luar biasa banget sangat capeknya ya guys dan mungkin indukan kelinci juga akan merasakan sakit yang luar biasa banget jadi tentunya indukan kelinci akan beristirahat ya guys akan beristirahat dulu sebentar untuk memulihkan kondisi fisiknya dan juga memulihkan energinya ya guys seperti itu kalau gue hitung-hitung ya guys kalau gue hitung-hitung mungkin kurang lebih perlu waktu 6 jam ya guys jadi perlu waktu 6 jam kelinci untuk memulihkan kondisi tubuhnya jadi biasanya setelah 6 jam indukan kelinci akan mulai mengecek ke kotak sarangnya ya guys jadi dia akan mulai mengecek ke kotak sarangnya dan juga mungkin akan melihat baginya kelinci seperti apa dan bahkan bisa saja saat itu mulai menyusui ke anak-anaknya seperti itu nah tapi memang secara teori juga ya guys ini kita bahas dulu secara teori jadi kalau secara teori juga sebenarnya proses menyusui itu normalnya itu memang dilakukan di waktu gelap ya guys bisa malam hari ataupun subuh mengapa demikian jadi kalau gue baca-baca jadi memang hormon produksi aslinya itu memang akan aktif di waktu gelap ya guys jadi kalau malam dan subuh itu memang produksi aslinya itu memang sedang tinggi-tinggi banget jadi ya tentu ketersediaan aslinya akan cukup memenuhi ke anak-anaknya seperti itu nah lalu kita lanjut lagi ya guys jadi bisa dibilang indukan kelinci itu biasanya dari umur pertama ataupun dari hari ke-1 sampai hari ke-7 ya guys atau usia 1 minggu bayinya si induk itu akan bulat balik ke kotak sarangnya ya guys untuk menyusui ke anak-anaknya biasanya dilakukan 1 kali dalam sehari ya guys jadi sehari itu hanya dilakukan proses menyusui 1 kali saja dan biasanya dilakukan di waktu gelap yaitu malam dan juga subuh seperti itu nah lalu bisa dibilang ya guys jadi bisa dibilang anak-anak kelinci itu akan disusui oleh induknya itu selama kurang lebih 2 bulan ya guys atau idealnya itu 3 umur 30 sampai 45 hari ya guys itu kisaran yang ideal dan maksimalnya itu umur 2 bulan ya guys seperti itu kalau lebih dari 2 bulan tentu ini akan sangat tidak baik ya guys jadi kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya guys jadi kalau berlebihan itu khawatir akan menimbulkan gizi yang berlebihan bisa menimbulkan kelainan seperti pertumbuhan gigi yang tidak normal lalu pertumbuhan tulang yang terlalu berlebihan dan itu intinya tidak baik seperti itu kalau kurang dari sebulan ya tentu ini akan bermasalah ke gizi yang terlalu atau kekurangan gizi ya guys yang akan bermasalah bagi anak-anaknya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati